saat ini jenis tanaman aroid yang banyak diburu oleh para penggemar tanaman hias yang sedang populer juga adalah jenis-jenis dari sindapsus nih guys terutama yang bermutasi bentuk daun ataupun yang variegata nah kenapa kok sindapsus sih jadi sindapsus itu daunnya indah dan untuk perawatannya genderung tidak rumit dia juga bisa indoor guys dan tidak perlu tempat yang luas untuk menanamnya juga tanaman ini bisa membersihkan udara nah tanaman ini juga suka lembab tapi tidak suka dengan air yang menggenang jadi biasanya media yang dipakai adalah media skam andam dicampur dengan sedikit tanah merah juga pasir malang untuk menjaga porositasnya untuk dasar pot biasanya diberi sejenis batu apung untuk menjaga kelembapan media diatasnya Eits satu lagi nih guys tanaman sindapsus adalah tanaman yang rakus hera oleh karena itu harus rutin dipupuk ya dan yang terpenting adalah tanaman ini tidak boleh terpapar sinar matahari langsung karena daunnya mudah terbakar terutama untuk yang jenis-jenis parigata boleh terkena sinar matahari tetapi jangan langsung ya supaya tetap menjaga keindahan daunnya nah sekarang kita melihat skidapsus yang ada di Frisaflora 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 yang ada di Frisaflora nih ya ini ada skidapsus Trubymon Light Trubymon Light Marble kadang dibilang Galaxy nih Galaxy ini Marble ya ini skidapsusnya skidapsus itu macam-macam bagus-bagus sekali tuh ini juga Trubymon Light ya sama yang Trubymon Light yang Marble Marble ini masih Trubymon Light kebetulan saya emang lebih seneng ke jadi Trubymon Light soalnya parigatanya kebanyakan bagus-bagus Pak Oh jadi suka yang disitu ya ini begini variasinya tuh macam-macam ini macam-macam ini masih Truby ini Truby juga sama yang Truby yang parigata kuning Oh ini yang kuning nih ya yang putih ya Trubymon Light nah ini kalau ini silver splash parigata min cuma parigatanya kurang timbul ya 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 ini yang dibilang Blue Albo Salaka itu tapi yang parigata kuning kalau yang biasa yang kebanyakan sih yang ini yang parigata putih seperti ini namanya apa Blue Albo Salaka Blue Albo Salaka itu dari Gunung Salak Gunung Salak Oh ini harikata putih ini yang kuning itu yang kuning kayak Monstera Monstera Albo sama Urea gitu iya 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 ini beda sekali ya ini kuning ini putih lagi ini Trubymon Light yang indah Trubymon Light yang dark ya ini hijau tua harikata nih bagus ini sama Trubymon Light juga Trubymon Light juga banyak variannya ini Truby ini masih Trubymon Light cuma parigatanya beda lagi ini yang dark ini yang dark ya karakternya memanjang ya memanjang sama parigatanya juga beda lagi nih iya iya bener ya tipikal varigatanya berbeda berbeda ya orang yang yang betul-betul senang pada Sindapsus pasti akan mencari yang varian-varian yang berbeda ya varian yang baru ya varian yang berbeda berbeda jadi Trubymon Light aja variasinya itu segeret kesana itu Trubymon Light semua ini ini apa nih ini yang Blue Albo sama oh Blue Albo ini jenis jensatin hmm jensatin ini Trubymon Light juga ini Trubymon Light ini daunnya berbeda lagi nih berbeda ya kadang kalau skidapsus itu bisa berubah bentuk juga Pak ada yang gulung gula tiba-tiba daunnya memanjang hmm ada juga yang kayak gitu ya iya iya ini Rapido Cora Cortaceae Cortaceae ini ada dua jenis ini yang lebih kuning kalau ini agak putih agak putih agak krem ya iya iya ini Marble ya Marble karakter varigatanya beda sama warna-warnanya yang lebih beda iya 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 sebelah sana yang tadi iya nah ini ini masih Trubymon Light juga ini waduh Trubymon Light ngumpulin Trubymon Light soalnya varian apa variasi warnanya motifnya beda-beda menarik Pak ini yang Trubymon Light yang tricolor iya 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 ini juga sama Trubymon Light ini bagi Trubymon Light sindapsus yang maniak nih bisa akan senang nih kalau ini ya kemari ya variasinya udah puluhan ya terlihat ya ini ada juga ini apa Poraminifera yang varigata putih Poraminifera Oh Rapido Poraminifera ini yang Gunung Salak Rapido Poraminifera varigata putih ini SP Gunung Salak SP Gunung Salak ini yang bener-bener putih dari daun muda udah kelihatan langsung putih ada lagi satu lagi jenisnya daun mudanya dia agak krem tuanya tetap putih kalau ini udah langsung putih ini putih sekali tuh tuh ya ini kan putih sekali putihnya lebih bersih beda iya iya bagus-bagus udah sini nggak ada lagi udah habis ini enggak ada ya masih skindapsusan juga Oh ini skindapsus lagi terlihat ini kortasi yang tadi ini lebih keren juga nih ya tadi ada yang kuning tadi yang ada yang kekuningan ini yang marble ya marble ini yang kuning kan ini ya ya ini kelihatan perbedaannya ya tuh ya tuh kelihatan perbedaannya ini dibilang kuning bukan agak-agak gimana ya ya yang kuning beda lagi ya itu hanya putih hanya putihnya ini yang disebut ini skindapsus Marble Queen skindapsus Marble Queen ini beda lagi kalau yang ini yang dibilang mengurai itu apa skindapsus mengurai sekarang mengurai ya kenapa mengurai itu dari apa itu ada yang ngasih nama mengurai sekarang mengurai beda kalau yang enggak tahu sindapsus kayaknya sama semua ya kelihatannya sama kalau udah yang tahu udah ada udah tahu mah kelihatan perbedaannya ya ya kalau yang ini sebuahnya daun warna yang dasarnya dia hijau-hijau muda kalau ini hijau tua ya 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 udah lagi ini Amidrium medium Galaxy dia perbedaannya Marble ya di Kalimantan ya ya dia selamat menikmati selamat menikmati